Intro Kabar dari Belgia Hibakan 3.000 pucuk senapan serbu FNFG Ke Ukraina Varian asli pindah SS1 Dan kini Militer TV Akan mencoba menyajikan informasinya Sebagai berikut Dara negara Eropa Barat Dan Skandinavia belakangan ini Rajin mengecek depo persenjataannya Pasalnya apapun yang tergolong Senjata ringan Mematikan dan tentunya masih bisa digunakan Ada potensi untuk dikirimkan Sebagai bentuk bantuan bagi militer Ukraina Yang kini sedang berperang dengan Rusia Negara tempat markas besar NATO Disebut mengirimkan bantuan Berupa senapan serbuku Ukraina Dalam jumlah besar Senapan serbu yang dimaksud adalah FNV Fabricul Nationali Carabine Besutan FN Hearthstyle Kuantitas yang dikirim mencapai 3.000 pucuk Alias bisa mempersenjatai Sampai 3 batalion infanteri Dikutip dari akun Twitter Ad Ola Pons Dikatakan ribuan pucuk FNFNC Telah digunakan oleh sukarelawan Yang tergabung ke dalam legion internasional Sosok FNFNC yang akan dilibatkan Dalam perang di Ukraina Menarik untuk disimak Pasalnya FNC merupakan varian original Dari senapan serbu SS-1 Buatan PT Pindad Seperti diketahui Sejak era Soeharto SS-1 Telah ditetapkan sebagai senapan serbu standar Untuk 3 matra TNI Bahkan desain SS-1 Terus berfokusi dengan beragam varian Sampai kini berkembang di jenis SS-2 Dari beberapa literasi Indonesia awalnya mendatangkan 10.000 pucuk FNC Langsung dari Belgia pada tahun 1982 Dan selanjutnya bisa ditebak Indonesia mendapatkan lisensi Untuk memproduksi FNC di dalam negeri Di tangan PT Pindad Tersebutlah ikon legendaris SS-1 Meski tidak terlihat perbedaan Antara SS-1 dan FNFNC Namun Dengan diproduksi oleh PT Pindad SS-1 disebut telah diadaptasi Untuk pengoperasian di wilayah yang lembab Dan kondisi hutan Sebagian senapan serbu dengan standar NATO 5,56-45mm FNC beroperasi dengan gas operated Long Stroke Piston Dan Rotating Ball Kecepatan tembak FNC adalah 700 proyektil per menit Dan punya jarak tembak efektif 250-40-0 meter Karena punya kaliber yang sama dengan M16 Maka jenis munisi dan magasin Untuk kedua senjata adalah sama Dari sejarahnya FNC dikembangkan antara Periode 1975-1900 177 untuk uji coba standarisasi NATO Target FN Hardstyle Kala itu menghadirkan senjata alternatif Yang lebih murah daripada M16 Selain diproduksi secara lisensi oleh PT Pindad FNC sejak 1986 Juga diproduksi oleh Bofors Cargusta dari Swedia Dimana FNC dibuat dengan label AK-5 FNC akhirnya diadopsi oleh Angkatan Bersenjata Belgia Pada tahun 1989 Yakni sebagai pengganti FNVAL 7,62x 51mm rovacan email Kami jangka Kami jangka Sampai ebook Kami jangka Sampai ebook Kami jangka Kami jangka